hi everyone it's very nice California very sunny very nice sunny California dan hari ini hari terakhir nam show 2023 a big mission and I believe God prepared the best for me we'll see what happened today I'm going to enjoy the last day in California for this trip at this time okay I'm going to go there my uber is almost arrived see you there hello everyone, selamat pagi, I'm going to the first one is a worship meet sorry chapel for a musician worship musician so yeah hopefully this is the last day uh di Los Angeles dan Anaheim ya besok sih besok pulangnya jam 2 siang tapi it's gonna be good I believe it's gonna be good so yeah let's go man let's go ini lagi jalan ke Hilton ya Hilton Anaheim jalan lagi jalan ke Hilton Anaheim and I know it's nice nice and it's going to be great the last night hallo ya sunny California ini baru sunny California yep yep Halo semuanya, hari ini hari terakhir NAMM Show 2023 Gue udah dari hari Rabu disini ada Print Every Day, Million Preview Day Dan kemudian ada Day 1, Day 2, sekarang Day 3 Gue akan ngajak kalian keliling semua booth Mulai dari MI sampai ke Pro Audio hari ini So, let's go Nah ini pintu masuknya, Unity ada periksa-periksa semua So, I'm going to go here first Oke, gue akan ajak kalian ke atas dulu Di atas itu ada... Di atas itu, paling atas ada Yamaha Tantai 3, jadi kita akan ke Yamaha dulu ya Guys, jadi kita lagi naik ke lantai 3 ya Lantai 3 ini naiknya Jadi, there's a very long, very long escalator Sampai di atas itu, kita akan lihat apapun di lantai 3 Jadi, sebenarnya ada 3 lantai, gue mulai dari atas Karena yang di bawah itu banyak banget Ada ratusan booth So, we go from the top one Which is paling gede Maksudnya ini perusahaan yang paling gede Yang men-sponsori banyak stage kali ini So, ya So, ya So, now we arrive on the 3rd floor Ya, ada 3rd floor Ya, kita lihat Nah, ini ada bagernya See So, from Yamaha Ballroom events here Lounge The 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 event The passing show Well Perincangan Out here Kita masuk sebentar Tapi gue gak bisa ngomong So, kita lihat di dalam sekilas ya eventnya Apa aja ya Oh It had finished the event Rupanya Rupanya lagi Ganti Ke Persiapan Music Rally Education So, we go to the next Place Disini ada ruang-ruang Green Room Milestone Awarding Breakfast Jadi orang-orang yang dapat penghargaan tuh Mereka Ada breakfast Ghususnya sendiri So We're going Ke Booth yang special banget ya Special banget Kenapa? Karena Ini perusahaan musik yang bisa dibilang salah satu yang terbesar di dunia ya So If you can see from far away What is it? Yup Itu Yamaha Yamaha Yang salah satu yang terbesar di dunia Dan Perusahaan ini memang punya semua stage yang ada di NAM show hari ini tuh Not hari ini tahun ini tuh Ada Yamaha So they call it Yamaha Grand Stage Yamaha LG Stage Whatever it is Kalo ya Nah Sekarang Let's go to Yamaha So ya ini Yamaha Very cool Big logo Yamaha Nah ini kayak Lobby something Hi Good morning Thank you Thank you Take many video Definitely Ya Mereka ramah banget Ini ada wall 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 and So how are you today? Hi I don't know You saw it You saw it You saw it You saw it Mereka tuh di atas tiap yang masuk Tiap masuk Jadi kita keliling nih Yamaha Which is a Very big booth Ada stage di tengah Di sana ada beberapa Kita mulai dari kanan dulu Ini adalah trombones Trompets Jadi ini Wind's Instruments This is Wind's Instruments Ini Silent Brass Ya Nari Woodwinds All the clarinids And everything Tapi ini ada juga sedikit Deset Ini I think this is HD3 300 300 ya Terbaru Kemudian yang ini Woodwinds Ya All the Saxophones Jadi ini Yamaha Marching Band Yamaha Marching Band Silent Series Jadi Ini yang electric Yang silent Cello Ada small amps Very nice Ya Ini ada Yamaha Di sini juga Yamaha Ya memang itu kot Yamaha But this is Like a What do you call it? Marching Band Ya Ini snare juga buat marching band Marimba Ya Ya Nah This is drum part And Drum Gak gila masalah Ini motifnya Macan sebenarnya Jadi it's wood Ini motif kayu sebenarnya ya Kemudian This set Ada set untuk ngejam kecil Ya Ada set untuk ngejam kecil Dan Uding lah Tapi ngejam Pake headphone See Jadi ini headphone management Ya Mereka taruh ada 4 headphone Ada pemain bass Pemain gitar Drum And Sing or something Whatever Dan itu Mereka bisa ngejam di sini Pake headphone gitu loh Seru banget Ada electric drums Nah ini drum Acoustic drum Ya Custom merch Nice one Nice one Nah ini tour custom Warnanya Warnanya bagus banget ya Yamaha tour custom Simpelnya maino Ya So it's very nice Nah ini Ini tadi di belakang panggungnya Mereka pake Yamaha Re-watch Arrived Ya Dan ini ada Yamaha Electric drums Ya Pembagi tipe DTX 8KM This one DTX 10K And There's another one This is DTX 6K Seri 6 Seri 10 Seri 8 Masuk ke sini Nexo Guys Nexo keren banget Kenapa gue bilang keren banget Which is Stay Stations ini Yang ada di gede Yang di Yamaha Mereka pake Nexo And It sounds really good Ya Ya Human Orang yang setting dan segala macem Ini juga Tapi yang paling pasti sih Nexo It's a very good speaker One of the very good speakers Nah ini Nexo Sampai ke sini Ini peralatan live streaming nya Yamaha Mereka sih Mereka sih Mereka dapet Tech Experience Finalist Ya Pake Steinberg Cubase Spectra Layers Tapi Yang pasti ini setting live streaming Oke Ada Jadi itu Itu Streaming device nya This is a Monitor speaker Lucu Ini kecil Warta-warta Ini Nexo juga Ya Nexo ID Ford Begini Sama Nexo Untuk speaker hanging Ya Nah ini alatnya Yamaha E608 Alon6 MK2 Yang kecilnya Dan ada Alkit Yang juga ada LSPK Which is very nice Handphone Handphone Microphone Nah ini Ini peralatan live streaming Which is Buat orang-orang secara umum Yang suka live streaming sih Mungkin mereka tahu Tapi kadang-kadang Buat kita yang awam gitu loh ya Kita gak tahu Yamaha itu udah sampai ke situ Kita tahu juga di Indonesia ada motor lah Ada macam-macam Tapi Yamaha Music Mereka masih sediain itu juga ya Ini tadi bagian Pro Audio nya And Ini Line 6 Ya Oke Helix Line 6 Helix Oke Worthable PA nya juga Oke kita mulai lagi Ini Rap Star Gitar mereka Yamaha juga keluarin Keren banget Ini kemarin dipakai oleh Gitar siat Toby Mac Ini yang RSI 20 Tim Ross Tim Ross pakai RSI 20 Nice Yang warnanya juga bagus But This one I think is the lefty one Kemarin dipakai itu adalah yang normal gitu ya And this is Kalau kalian mau coba Tempat gitarnya Di sana di jauh di tengah tuh Di tengah Ada yang dipakai Tim Ross kemarin Versi yang kanannya Yang normalnya ya Nah ini Kalau kalian mau coba Kalian mau coba Helix tadi Line 6 itu jadi Finalist Tech Experience juga Tahun ini ya So It's nice Line 6 Catalyst Nah ini ada Pedal Board Ini Line 6 Helix nya tadi Oke Ini akustik gitar FG9 Series Ampeg 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 FSV AKP 50 R11 Disini ada artist model nya untuk Yamaha pasifica Jadi ini bagian gitarnya, kemudian kita masuk ke DM3, DM3 ini konsol, mixing konsol untuk video dan segala macem Jadi itu mixing konsol buat video, DM3 series, which is always Dante Nah enaknya kalau di tempat kayak beginian kalian bisa nyoba, apalagi Yamaha itu boothnya luas banget ya, nah karena dia luas banget itu kalian bisa nyoba gitu loh That's the most important thing, karena kalau ada tempat-tempat yang boothnya kecil, nyobanya juga gantian, antri dan nggak terlalu ini gitu Nah ini set kita akustik dan akustik elektriknya, okay, this is FSC series Kursinya lucu, enak, tinggi, empuk nih kayaknya, kayaknya sih So Tradition of Innovation, ini yang seri-seri klasik ya, ada FGX, FSX, ini yang seri bestsellernya Bestsellernya Yamaha, Modex Synth, Modex Plus, okay Nah ini, ini guys, Modex, one of the best synthesizers juga lah ya, maksudnya bersaing banget lah Yamaha Dan, even though족, seberang lumayan banget, tidak namanya orang bilang terlalu umum tapi yeah, it's, they keep inovah Same thing, Modex Synths, Modex Synth, Modex Synth, this is a, brave-face model PS 500 juga sebelah sini, PS 500 is also home, home use, nyarik, ini PS 500 tadi lagi dicoba, nah, seperti yang gue bilang, kalau misalnya kalian punya uang, atau kalian bisa nabung, it's good, kenapa, karena, you can, you can, you can buy a ticket to NAMSHOT, masuk, tapi kalian sebagai musisi, atau sebagai hobo musik, kalian bisa nikmati, semuanya, bisa nyoba, sama produk-produk macam-macam, jadi, it's good, you know, ini baru ya mahal, Masih tetusnya di bawah, so, ya, this is it, Yamaha, sekarang kita ke akustik piano, akustik piano, ini silent, orang bilang, jadi, pianonya bisa pakai headphone, bisa juga nggak pakai headphone, nggak pasti, see, piano ini bisa pakai headphone, dan disini enaknya bisa nyoba, disediain, Semuanya, iPad-nya, whatever devices they do, you don't have to bring your own iPad, and plug it in, no, 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 lu bisa langsung pakai, so, ini, 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 transakustik piano, Yamaha B-series, the Grand CX Series, Jadi, buat, buat kalian, ini yang paling lucu, ini orang doner, dia aja nyoba Klavinova, He's doing research, man, ini, Klavinova is not dead, Klavinova is still here, so, ya, Klavinova masih kesini, tapi tadi ya, orang doner aja nyoba, Klavinova gitu loh, jadi, ya, you gotta believe it, this is something, man, this is something, Oke, jadi, gue akan mulai dari, ujung banget, karena apa, karena, gue mau turun ke sini nanti, ini ada gitar, di ujung sini menarik, gue mau turun ke sini, ya, supaya nanti di bawah, gue akan mulai dari ujung sana, which is sangat menarik, sampai nanti akhirnya ke ujung sananya, di lantai bawah, ya, lantai main, sebelum gue pindah ke Pro Audio, Pro Audio gila, gede banget juga, ada dua lantai, so, ya, let's go for it, kita ke ujung banget dulu, Ujisada beberapa demo room, ya, let's go